Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel opik hijau Gimana teman-teman kabarnya semuanya Semoga selalu sehat ya teman-teman Oke kali ini saya akan ngebahas Masalah terucukan lagi nih teman-teman Karena banyak yang komen di Di youtube saya, di kolom komentar Dia menanyakan begini Om gimana sih cara mengatasi burung terucukan Yang sering mencabut ekornya Atau ngerusak ekornya Dalam hal ini biasanya teman-teman kecamannya Semua menyebutnya ciak ekor ya teman-teman Nah hal ini apa penyebabnya Hal ini dikarenakan karena Apa yang salah dengan terucuk kalian Oke akan kita bahas disini Sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman Bagi yang belum bergabung di channel ini Oke Kita langsung ke pembahasannya teman-teman Untuk burung terucukan Biasanya kalau misalnya Mengalami hal tersebut Yaitu ciak ekor Biasanya yang salah dari perawatan terucukan tersebut Yaitu yang pertama Si terucukan ini biasanya Terlalu over emosi ya teman-teman Terlalu over emosi Disebabkan karena apa? Karena pemberian ekstra voting yang berlebihan Terutama di hal pemberian serangganya ya teman-teman Untuk ekstra voting pisang Itu kan udah makanan pokoknya Itu gak bermasalah Ini yang bermasalah Di masalah ekstra voting serangganya Misalnya di pemberian Ulat hongkongnya teman-teman Disini ulat hongkong Emang efektif terbukti Membuat burung terucukan Lebih cepat naik birahinya teman-teman Tapi disisi lain Juga ulat hongkong Membuat terucukan kita Kalau misalnya overdosis Dia akan menyebabkan over emosi teman-teman Over emosi disini Bedanya sama over birahi Kalau over birahi Disertai dengan Hicauannya yang Lebih Lebih agak gajor Tapi dia lebih melet-melet teman-teman Lebih melet Lebih mainin sayapnya Biasanya tuh agak over birahi ya teman-teman Tapi kalau over emosi disini Burung cenderung lebih galak ya teman-teman Cenderung lebih galak Lebih Apa ya Over emosi pokoknya dia Lebih Apa ya Lebih ngerusak Atau gak ada kerjaan Dan dia yang dirusak Malah ekornya teman-teman Ini terjadi Pada burung terucukan saya juga Karena burung Di bawah 5 bulan Saya Lebih Jor Di Extra votingnya Yang berupa Ulat hongkong teman-teman Jadi Ulat hongkong Kalau terlalu banyak Untuk burung di bawah 7 bulan Itu akan menyebabkan burung kalian terlalu over emosi Over emosi disini burung Metabolisme tubuhnya agak panas dan akhirnya yang bakal dicabutin yaitu ekornya Burung yang ditandai dengan mau ciak ekor Dia biasanya sering ngedidis bulu ekornya Seperti burung yang mau ngerapiin bulu ekornya Tapi sebenarnya disitu dia sambil menggigitin ya teman-teman Sambil digigit ekornya Sehingga bulu ekornya Biasanya Patah Ada juga yang Hancur bagian ujungnya Rusak Kadang juga Sempat ada yang Sampai kecabut ya teman-teman Seperti halnya Burung punya teman saya Setiap Saya Lihat burungnya Pasti ekornya Tinggal separuh teman-teman Jadi Bulu ekor yang udah Numbuh baru Pasti dihajar lagi Kenapa? Karena Udah saya kasih tau rawatannya Dia tetep aja ngeyel Tetep aja ngeyel Dan gak mau Nerapin apa yang saya bilangin Karena Dia sebenarnya cuma Ngasih Pisang Jangkrik Ulat hongkong Dijemur Jadi gak dimandiin teman-teman Cuma dikasih cepuk yang agak kecil Gimana burungnya mau bisa mandi ya gak? Nah disini kita Kasih solusi Gimana sih cara mengatasinya Oke Kita bahas satu persatu Tonton terus Jangan di skip Jangan sampai ketinggalan Cekirat Oke teman-teman Kita lanjutkan videonya Untuk yang pertama yang harus kalian lakukan adalah Pemangkasan ekstrafoding Pemangkasan ekstrafoding Yaitu misalnya kalian setiap harinya Biasa ngasih ulat hongkong pagi 5 ekor Sore 5 ekor Kita pangkas dulu nih Bahkan Kalau misalnya udah parah banget Kita gak usah pakai ekstrafoding dulu Kita pangkas ekstrafodingnya Misalnya jadi 2 ekor Pagi 2 ekor sore Itu bagi yang pakai ulat hongkong Kalau misalnya pakai jangkrik Juga seperti itu Harus Dipangkas dulu ya teman-teman Pokoknya Saratnya harus dipangkas atau dikurangi Itu yang pertama Pemangkasan ekstrafoding Yang kedua Pengembunan yang rutin Kalian harus Pagi-pagi tuh Harus bener-bener nyepatin diri Untuk ngembunin jagoannya Atau burung terucukannya Pokoknya itu wajib Kalau misalnya burung udah ciak ekor Cara mengatasinya seperti itu teman-teman Pagi-pagi harus dikeluarin Diambunin Pagi-pagi buta harus diambunin Sampai burung tuh ngerasa Ngerasa Redam ya teman-teman Ngerasa dingin lah Suhu badannya Itu yang kedua Terus yang ketiga Itu harus rajin di pemandian ya teman-teman Pemandiannya biasanya Kalian cuma satu hari sekali Kalian bisa tambahin Durasi mandinya Sampai tiga kali teman-teman Pagi-siang Malam Atau dua kali aja Pagi dan malam Misalnya gak terlalu over Pagi dan malam ya teman-teman Itu dalam hal pemandian Terus Itu tadi yang ketiga Menambah 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 durasi mandi Mandinya disini harus Bener-bener kuyuk ya teman-teman Jangan tanggung-tanggung Jangan cuma spray-spray halus aja Harus bener-bener kuyuk burungnya Mandinya Caranya begitu Oke yang keempat Kita lanjut Dari Pemandian lanjut ke Pemberian pisang ya teman-teman Pemberian pisang Kalian harus juga Setiap hari harus dikasih Kalau kalian Pengen lebih efektif Dan lebih cepat Redah Over emosinya Kalian bisa ganti Pakai Pepaya Bisa ganti pakai Pepaya Oke itu Yang nomor 4 Yang nomor 5 Kalian harus Untuk burung kalian Yang udah over Emosi kayak gini Jangan di Krodong dulu Kalian Full up luck aja ya teman-teman Full up luck Taruh di tempat Yang agak sepi Gak usah di krodong Karena kalau di krodong Si burung takutnya Lebih Lebih fokus Untuk ciak Ekornya ya teman-teman Jadi Di ablak aja Gak apa-apa Yang penting Mandinya Seperti tadi Lebih seringin Dan Extra foldingnya Dipangkas Dan Pengembulan yang rutin Itu akan Membuat burung kalian Lebih stabil lagi Lebih kembali ke Metabolisme awal Tubuhnya Biar gak Over emosi lagi Teman-teman Oke dan yang terakhir Teman-teman Kalian Jangan dulu Menjemur burung kalian Dengan durasi Yang panjang Artinya Kalau misalnya Kalian biasa Menjemurnya Dengan durasi 2 jam Kalian harus kurangi Teman-teman Kalau untuk Terati ini Kalian cukup 30 menit aja Ya teman-teman Jadi Untuk Ngeredam Emosi dan Birahinya Burung harus Dalam kondisi Jangan terlalu Kencang Untuk dijemur Artinya Durasi penjemurannya Dikurangi Untuk Hariannya Ya teman-teman Seperti itu ya Tadi Udah saya jelasin Cara mengatasi Burung yang Cia ekor Mungkin disini Teman-teman Pecinta Terucukan Terucukan Banyak yang Mengalami hal itu Burung Terucukannya Gacor Sering Ngeropel Tiba-tiba Ngerusak Ekornya Teman-teman Itu merupakan Hal Suatu hal Hal yang Kurang Enak Dilihat Kalau Udah Ekornya Rusak Yang Pasti Performanya Juga Akan Menurun Tadinya Gacor Jadi Performanya Menurun Jadi Terus-terus Mainin Ekornya Oke Mungkin Itu dulu Teman-teman Tips dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Rekan-rekan Pecinta Terucuk Semua Semoga Tips ini Membantu Ya teman-teman Dan Bermanfaat Dan cocok Untuk Terucukan Kalian Di rumah Oke Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Ropel Mania